Di balik sosoknya yang pendiam dan tenang, Stephen William ternyata bisa bertingkah romantis. Bahkan ketika mengungkapkan isi hatinya kepada Celine Evangelista, tak tanggung-tanggung Stephen menyewa jasa I.O. atau event organizer, menyulap kamar Celine penuh dengan bunga dan pernak-pernik yang begitu romantis. Dan beginilah kisah Celine tentang awal mula Stephen menyatakan cinta padanya. Oh enggak, dia nembaknya itu romantis banget. Jadi dia nembaknya itu romantis banget sih. Nembaknya itu kayak, dia bikin surprise. Jadi dia bikin surprise pakai I.O loh. Niat loh, niat banget. Dia nembaknya itu pakai I.O. sampai pakai event organizer untuk bikin surprise di kamar aku. Nih ada tulisannya di setiap balonnya. Dear, my beautiful. Celine Will You Be My Girlfriend Tidak ada tanya gitu. Ini yang ada titik-titik-titik putih ini semuanya LED-nya di dalam balon. Dan ini bunganya di atas kasur. I love you. Ada cupcake. Lucu banget. Will you have my heart? Kata dia. Terus ini. I love you. Lots of love, Stephen Willian. Bahagia sih. Semua orang aja yang aku tunjukin teman-teman aku semuanya kayak... Oh my God. Dan apa yang menjadi dasar cinta Stephen untuk janda Celine? Yang suka sama Celine mungkin... Mungkin ada beberapa hal yang bikin saya nyaman sama dia. Yang bikin pengen melanjut lebih serius lagi sama dia. Mungkin dia bisa terima aku apa adanya. Aku juga bisa terima dia yang dulu-dulu kayak gimana gitu ya. Mungkin dengan satu sisi itu ya... Kita bisa lebih serius lagi. Karena kita udah tahu dia masa dulunya kayak gimana. Masa lalu aku juga kayak gimana. Semuanya dan... Mungkin dengan cara kayak gitu ya bisa... Langgang terus ke depannya itu. Terkuak sudah teka-teki kandasnya cinta Natasha Wilona dan Stephen William. Meski belum sepenuhnya jelas, Stephen mengakui... Kalau perjalanan cintanya bersama Wilona berakhir karena masalah internal keluarga. Oh enggak sih pokoknya itu enggak mau dibahas. Pokoknya emang ada masalah internal sama keluarga. Itu aja sih dan menurut saya emang enggak bisa dilanjutin lah kalau ada masalah ini. Sekarang tadi juga yang aku dengar Stephen udah ngejelasin... Kalau dia putus sama pacarnya itu dari bulan apa dan ketemu sama aku di bulan Mei. Jadi ada perbedaan beberapa bulan gitu. Jadi aku sama sekali tidak merusak hubungan siapapun. Aku juga menjalin hubungan dengan Stephen serius untuk saat ini. Mohon doanya aja semoga semua yang terbaik. Lantas benarkah sejak pendekatan dengan Selin, Setewan mendadak jauh lebih perhatian. Hingga sering memberikan perhatian yang lebih. Dan si Stephen ini ya waktu ngedeketin aku ya dia yang banyak ini sih. Maksudnya telepon, whatsapp gitu. Terus yaudah terus cepat juga kalau kita deketnya ya. Dua mingguan apa tiga mingguan gitu. Karena aku juga orangnya emang enggak bisa... Stephen juga orangnya enggak bisa lama-lama gitu. Dari kisah kedekatan Al-Ghazali dengan Putri Menteri Pariwisata Malaysia, Pasca Putus dari Alisa Negwis, Inilah kisah Natasha Wilona yang tengah sendiri tanpa kekasih ketika berkumpul Dan dikelilingi orang-orang yang menyayanginya. Ditemani duo black suite yaitu Jul, Panjul, dan Bilian, Serta Gladys dan Nadine, Wilona larut dalam kegembiraan di lokasi syuting, Mulai dari bermain prediksi kartu hingga bernyanyi bersama. Oke Pak Mirsa, sekarang lagi di lokasi anak jalanan bersama Billy, duo black suite, dan juga Gladys. Lagi ilang, lagi ilang. Namun Gladys, Nadine, dan juga Min. Sekarang ini katanya si Nadine mau kasih, Eh Nadine atau Mini? Nadine, Nadine dulu. Nadine mau kasih tunjukin aku, Karena sulap dia bisa sulap kartu. Nah di malam ada yang ngonton, Enggak ngajak-ngajak gue. Eh kita ngajak. Kita ngajak. Kita ngajak. Kita ngajak. Kita ngajak, wajah kakak-kakaknya. Triple kartu apa aja ya? Iya. King aja. Ini sulap apa mau dirama? Enggak tau, kayaknya mau ramal ya. Love dan kak, berarti Wilona akan leksinya dapat pacar yang namanya dari kak dan ada huruf love-nya. Berarti cinta-cintanya Wilona dari huruf kak. Kak, siapa ya kak? Terus jabatannya raja ya. Terus raja raja. Ini bener-bener persahabatan bagai ulat bulu gitu. Bersahabatan bagai kepompong, merubah ulat menjadi kupu-kupu. Bersahabatan bagai kepompong, merubah ulat menjadi kupu-kupu. Ini mulat, ini ulat-ulat bulu. Mulat, bulu-kupu-kupu. Pokoknya pemeriksa silet, bayangan masalah ulat kepompong sama kupu-kupu itu bersahabat. Itu kita lebih dari itu, bener. Lebih dari itu. Dikelilingi para sahabatnya yang ada di saat Wilona senang maupun dikala sedih, membuat Wilona begitu bahagia. Ketulusan para sahabat yang ada untuk dirinya adalah segalanya bagi Wilona. Mereka itu bukan cuma sekedar teman yang cuma di saat senang doang, tapi saat susah pun mereka ada, mereka nge-support. Dan mereka tidak memandang apapun yang terjadi luar sana, tetap tidak berubah, tetap baik. Sweet banget sih. Tak hanya dekat dengan para sahabatnya, Wilona juga membangun kebersamaan dengan sang bunda yang selalu setia menemani dia di lokasi. Lalu seperti apa kebersamaan Wilona dan sang bunda ketika menikmati kuliner khas asal Banjarmasin yang merupakan kampung halaman Wilona. Halo pemirsa, hari ini aku baru aja tadi selesai take dan sekarang aku lagi mau makan. Nih pemirsa, aku mau kasih tau ini makan kesukaan. Aku dari dulu sampai sekarang, ini makanan dari khas dari daerah aku. Dari Banjarmasin, itu ikan patin. Ikan patin goreng dengan bumbu cabai, terus ini cakang, kong pedas. Udah deh sama nasi, jadi cukup ikan, ada sayurnya. Tuh ya, sambal hijau gitu, bumbunya tuh ada kayak bawang putihnya. Aku lumayan suka sih, lumayan suka sesuatu yang pedas. Ada pemirsa, kalau gitu sekarang kita coba dulu ya. Terus, itu berasak banget. Terus, itu berasak banget. Intinya sih, untuk saat ini, aku bahagia dengan apa yang aku miliki sekarang ya. Keluarga yang begitu... Keluarga yang begitu sayang sama aku. Terus juga, teman-teman yang supportnya luar biasa. Selalu suruh aku berdoa. Terus, ngajaknya itu selalu ke arah yang lebih positif. Jadi, intinya ya, aku mensyukuri dengan apa yang Tuhan udah kasih aku sekarang, kondisi apapun itu. Kembali masuk nominasi sebagai infotainmenter favorit di ajang Panasonic Gobel Awards 2016, Silet mendapat dukungan dari para bintang. Seperti apa dukungan Natasha Wilona, Giorgino Abraham, hingga Stephen William untuk Silet. Silet. Kalau Silet dukung di Panasonic Awards. Jadi, supaya Silet menang. Ketika saya, bagaimana ini? Coba gue SMS dong. PGA, spasi 3E, kirim ke 99386. Tuh, gue udah dukung. Jadi, kalau mau dukung Silet di Panasonic Awards, langsung aja ketik PGA, spasi 3E, kirim ke 99386. Ya, pemirsa, jangan lupa dukung Silet. Caranya ketik PGA, 3E, kirim ke 99386. Halo, pemirsa Silet. Jangan lupa dukung Silet di Panasonic Gobel Awards 2016. Dengan cara SMS ketik ke PGA, 3E, kirim ke 99386. La Panam.